kembali lagi di acara kita PNSNR penasaran lagi dimana ini? mantap banget dimana ini? coba dengerin dulu ini lagunya tuh kipop kipop, pasti kipop-kipop malam-malam gini enaknya sih yang paling jalan-jalan ke acara ini iya, hari Jumat ya? hari Jumat pasti hari Jumat? pasti hari Jumat soalnya judulnya Friday Norebang pasti hari Jumat, gak mungkin hari Sabtu dong ini acaranya ngapain sih? jadi Friday Norebang itu adalah acara melepaskan penat bersama melepaskan penat bersama pokoknya rame-ramean disini bareng-bareng mau tau langsung kayak gimana mending kita nanya nanya langsung berlangsung oke siapa nanya langsung disini? ada ini dia ini dia siapa? kan ada nanti pertanyaan oh nanti ada, sorry ya temen-temen semua dan sekarang gua lagi sama bang siapa? Ile bang Ile bang Ile di Friday Norebang ini panitia kah atau apa di bang? gua sebagai founder oh founder bang Ile ini sebagai founder temen-temen jadi pas banget kalau yang langsung tanya-tanya aja FN ini adalah FN yang ketiga FN yang ketiga di Bandung kalau di total semua kota udah ada berapa nih FN? kalau termasuk Jakarta udah tiga kota sih kita udah tiga kota pertama ya Jakarta itu sendiri habis itu Bandung habis itu kita pernah ke Jogja Jogja jadi udah ada tiga kota guys ada Jakarta Bandung dan Jogja kalau di total kira-kira udah berapa event Friday Norebang sendiri? wah kalau event sepertinya udah 20 lebih sih 20 lebih berhasil mungkin di luar masih belum ada yang tau nih kira-kira Friday Norebang itu konsep acara Kpop yang kayak gimana sih? jadi konsep acara Friday Norebang itu kita memangangkat karaoke jadi disitu kita ada layar dan ada DJ juga yang memutarkan lagu-lagu korea disitu nanti ada lirik ditembakin ke screen beruang ke proyektor nah nanti disitu kita janji bareng dan kita bakal overwork make kepada penonton semua gitu mantep jadi pokoknya bakal rame banget iya dan acaranya selalu malem iya kebetulan malem terus oh malem terus jadi acaranya Friday Norebang itu udah pasti malem guys dan acaranya yang tadi udah dijelasin jadi kita bakal karaoke bareng di Friday Norebang konsep atau tema apa nih yang dibawain buat kali ini? untuk konsep atau tema yang di Bandung kali ini itu kita ngambil tema Selection Night jadi Selection Night itu dimana playlist yang akan dimainin di Bandung kali ini itu berdasarkan request dari followers kita di Instagram jadi dari situ kita totalin requestnya dari requestnya paling banyak itu kita mainin oke jadi lagu-lagu yang diputar juga bakal lagu-lagu request dari temen-temen semua yang pastinya bakal lagu-lagu hits dan bikin semua goyang betul? nah dan ada juga ada satu sesi di acara ini dimana kita memberikan kesempatan untuk penonton atau pengunjung kita untuk bikin satu playlist oh jadi dari satu playlist banyak dari banyak yang udah submit ke email kita nah dari situ kita pilih lagu yang menurut kita mantap dan bagus dan seimbang itu kita mainin di situ playlistnya mantap jadi memang dari kita buat kita juga gitu ya lagu-lagu yang di request iya betul jadi kita balikin lagi ini acara buat kalian jadi lagunya harus berdasarkan request-request kalian mantap banget kita kan tau nih siap FN pasti rame dan seru banget wah gua juga udah ngikutin banget FN dari yang pertama di Bandung yang ikutin perkembangannya rame banget ada gak sih yang bikin camp omur selalu setia? kenapa nih? kenapa kita harus dateng ke acara FN? kenapa kita harus setia sama FN? kalo untuk dateng ke FN sih kalo gua liat belum ada acara yang kayak kita ya maksudnya berkonsepkan karaoke dan ada DJ-nya juga dan dimana tempat kalian bisa berkumpul dengan kpopers lainnya gitu jadi dari situ kalian bisa aja dateng sendiri tiba-tiba pulang dapat teman gitu jadi ya mungkin dari situ sih dari segi belum ada yang lainnya kayak kita jadi itu algo jonya FN disitu ya bang ya kan ada open request second game song juga nih bang iya boy dan hip hop juga lagu apa yang paling banyak di request sama teman-teman? paling banyak di request ku sekarang ee.. lihai yang no one yang featuring BI iya dan jadi paling banyak untuk sesi itu untuk sesi yang solo group dan hip hop itu BI nah lihai no one nah kalo untuk yang second game itu paling banyak segit gua tuh sorry sorry deh bang sorry sorry itu paling banyak jadi emang lihai lagi in banget iya 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 dan sorry sorry juga gak pernah mati gak pernah mati bener gak pernah mati pernah gak ada kejadian unik nih yang gak terlupain selama pehewatan acar FN dimana nih di Jakarta atau di Bandung kalo di Bandung nih kalo di Bandung tuh sebenernya semuanya berkesan sih kayak pertama kali kita pas pertama kali dateng tuh kita gak beranggapan untuk banyak yang dateng gitu terus pas pertama kali bikin wah ngeliranya rame gitu kan nah pas yang kedua kali jadi wah makin rame nih jadi kayak dari situ kayak dari segi Vanitya Fradino Rebong tuh seneng banget sih itu yang bener kayak Bandung tuh kota yang pengen kita datengin terus buat bagi vanitya makanya temen-temen yang di Bandung kalo ada FN di Bandung lagi jangan lupa pantengin terus aja ingatnya harus datang karena rame banget gak bohong so makanya harus terus terima kasih 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 Lanjut nih Bang, rencana kira-kira event selanjutnya dimana dan kapan nih? Kalau untuk event selanjutnya sih, mungkin masih di daerah Jakarta Dan kapannya bulan depan sih Kira-kira Bandung udah ada rencana lagi? Mungkin tahun ini atau tahun depan, kita lihat aja nanti Mantap, makanya ramein terus teman-teman Harapan dari Bang Ile buat anak-anak kpopers yang datang ke event apa sih? Kalau harapan gue sih, semoga aja tetap saling rambut lah Walaupun kalian dari fandom mana gitu Misalkan Once sama Revellous tetap gandingan tangan lah Maksudnya kan kita disini sebagai satu pecinta kpop gitu Jadi disitu, harapan kita menyatukan dari segala macam fandom Mantap banget teman-teman Jadi teman-teman yang diem dulu, diem terus di rumah Cuma nontonin MV Kpop Mendingan langsung datang aja Karena acaranya rame banget, gak bohong? Gue udah ketiga kalinya datang ke event Karena gue ke Jakarta juga karena banget Gue pernah ke Jakarta waktu itu yang di Queens Gue datang juga dan emang rame banget So ini tempat buat teman-teman kumpul rame-rame semacam gengnya masing-masing So jangan lupa datang ke FNFN selanjutnya Bisa di follow di Instagram? Oke, bisa di follow di Instagramnya Jadi lihat perkembangan dari sana Event-event selanjutnya bakal di share di sana Thank you banget Bang Ile Semoga makin rame acaranya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu Udah datang Karena Anjir, rame pisang sih Asli rame pisang dia orang-orang Menat orang hilang Teman-teman yang gak punya teman kumpul buat Kpop Langsung datang ke sini aja Karena di sini kita bakal rame-ramean bareng Seru-seruan bareng Teman-teman yang males suka malam-malam keluar Harus wajib ke sini Harus wajib ke sini Jadi sekarang udah gak berdasaran lagi lah ya Karena Di FNFN Ini kita bakal lupas banget Event-event Kpop yang ada di Seluruh Indonesia Seluruh dunia Seluruh dunia Amin Amin Jadi Dan teman-teman yang mau ikuti Friday Norebang Juga bisa langsung ke Instagramnya Friday Norebang Di at Friday Norebang Dan Twitternya juga at Friday Norebang Yang dari kami Mau lanjut Oh iya jangan lupa Kira-kira kita harus ke event mana lagi Kasi tau Komen-komen ya Event Kpop Event Kpop selanjutnya Yaudah Melanjut Lanjut tuh Go Bye-bye Sampai ketemu di PNFN selanjutnya PNFN Mau joget lagi PNFN 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 PNFN